Hai, welcome back to Dapur Kochi. Kali ini kita bakal ngelanjutin lagi sharing tentang perbedaan bumbu pengganti dan bumbu otentik Jepang. Terutama mirin sama sake. Karena ini yang paling banyak orang confused. Channel kami sering memperkenalkan pake pengganti mirin. Mirin itunya, bukan pengganti, mirihara ya. Terus pengganti sake. Sake itu jadi pengganti. Tapi ada perhatian, sedikit perhatian kalau pake itu. Karena itu pengganti, bukan asri. Rasanya beda. Jadi untuk bisa memakai dengan maksimal si bumbu pengganti ini, kita akan ngasih tau apa sih bedanya. Jadi lebih wise untuk pake pengganti atau skip aja gitu ya. Untuk memakai makanan yang enak, mungkin kalangan-kalangan butuh belajar. Saya bukan chef ya. Tapi teman chef saya sering bicarakan seperti ini. Masakan itu mix, science sama art. Jadi butuh dua-duanya. Mari belajar lebih lanjut tentang bumbu-bumbu cepat. Kalau bicarakan tentang perhatian untuk pengganti mirin sama sake. Kita bisa pisah-pisahin masalahnya. Dua ya. Satu, masalah function. Fungsinya. Masalah fungsinya. Dua, rasa. Masalah rasanya. Ayo mulai dari fungsinya. Fungsinya dulu. Yang pertama, fungsi mirinya. Miring yang asli punya fungsi apa? Sebenarnya itu punya lima fungsi. Yang pertama, kasih rasa manis. Manis secara natural. Bukan manis kuat ya. Seperti gula. Terus yang kedua, kasih mengkilap. Makanya kita pakai buat bikin. Apa kemarin itu? Teriyaki. Teriyaki toka. Redus ikan toka. Biar mengkilap ya. Biar mengkilapnya. Ini mengkilapnya stimulate appetite. Kalau lihat dan mengkilap. Oh, looks enak. Fungsi yang ketiga. Empat, lima. Itu fungsi alkohol ya. Karena miring asli. Mengalungan alkohol. Itu fungsinya apa? Yang ketiga. Bahan bentuk bahannya. Jadi bentuk bahannya waktu dimasak gak akan berubah. Tetap sama. Yang keempat. Itu biar bahan gampang menyerap rasa. Yang keempat. Yang kelima. Yang kelima. Yang kelima. Itu ambil baunya. Terutama hamis-hamis. Dari ikan si huda. Tidak hanya si huda. Daging juga. Jadi ada lima ya. Tadi fungsi si miring ini. Nah. Kalau dengan pengganti. Mana aja yang bisa dikasih fungsinya. Sama pengganti miring kocong. Oke. Fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua. Itu tidak apa-apa. Manis sama mengkilap makanan ya. Baru bisa. Itu meskipun pakai miring yang harap. Bumbu-bumbu para miring yang harap. Gak apa-apa. Masih ada function. Oke. Berarti bisa. Yang ketiga. Yang keempat. Itu kalau pengganti tidak bisa. Tapi bisa ignore. Pokoknya masih ada bedanya. Tapi tidak kritikal. Jadi bisa cover. Dengan skill. Dengan teknik masak. Dengan teknikal-teknikal. Tapi. Yang kelima. Yang kelima. Ambil baunya. Itu. Gak bisa paham. Jadi kita harus memanfaatkan teknik-teknik masak yang benar. Biar baunya bisa hilang. Tanpa mengandalkan miring pengganti. Oke. Berikutnya. Berikutnya. Sakenya gimana. Ya. Sakenya gimana. Pengganti sake ya. Kita bahas dari fungsi sake yang asli dulu ya. Yes. Fungsinya apa? Yang pertama. Kasih umami. Umami sama koku. Umami tau kan? Mungkin umaminya sudah terkenal ya. Koku itu apa? Di bahasa Jepang kita sering menjelaskan seperti ini. Kokunya itu. Kasih richness. Kasih deepness. Berasa. Di bahasa Indonesia kita bilangnya rasanya kaya gitu ya. Terus. Fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat. Itu sama yang miring. Sama yang miring ya. Tadi ya. Bentuk gak bisa berubah. Gak cepat berubah. Cepat menyerap. Sama yang terakhir. Menyelangkan bau. Karena yang fungsi ini. Fungsi dari alkohol. Ya. Gak jauh beda sama miring tadi lah ya. Ada. Fungsi yang pertama. Tadi yang bikin kasih umami sama richness. Kaya rasa itu. Masih oke ya. Bumbu pengganti sake. Tapi. Tiga fungsi yang dari alkohol tadi. Ya. Menjaga bentuk. Cepat meresah. Sama yang bau. Itu. Tidak bisa. Ya. Tapi. Yang kedua. Yang ketiga. Itu. Karena. Apa bedanya sedikit. Kemudian. Sisi yang kedua. Bagian rasa. Bumbu pengganti rasanya gimana. Jujurnya. Rasanya. Tidak bisa sama ya. Completely. Itu tentu aja. Contoh ya. Masih ya. Kalau kamu pergi ke Jupan. Luar negeri lah ya. Luar negeri ya. Jupan. Atau China. Atau Korea. Atau USA. Oke. Disana. Apa. Prodik supermarket. Tapi enggak ada. Kecap manis. Bangko gimana. Enggak ada. Tapi kamu mau bikin. Nasi goreng kampung. Harus pakai. Itu kan. Jadi kamu cari. Apapun ganti. Rasanya. Rasanya. Bisa dekat. Tapi. Rasanya. Tidak sama. Dengan. Nasi goreng. Yang pakai. Bangko. 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 Itu sama. Jadi. Pikirnya gimana. Ini kasus miring. Aku pikir. Jadi. Kalau. Untuk kasus miring. Gak usah terlalu dipeduliin. Karena. Sebenernya. Mungkin. Teman-teman disini. Ada yang udah pernah. Coba miring asli. Mungkin. Yang. Oke. Untuk makanan halal. Jadi. Mungkin bisa bedain ya. Tapi kalau. Teman-teman. Muslim. Yang selalu makan makanan halal. Mungkin kan. Gak tahu ya. Rasa miring asli gimana. Jadi. Kalau misalnya. Ada si miring halal. Yang. Mengganti. Bumbu alam miring ini. Harusnya masih oke sih. Karena. Mungkin. Rasa aslinya. Gak gitu tahu ya. Gak pernah cobain. Gitu. So. Thank you. Kalau pakai miring asli. Rasanya seperti ini. Kalau pakai miring halal. Rasanya seperti ini. Mungkin ini beda ya. Tapi. Ini. Ini juga masih bisa enak. Kalau saya. Karena saya tahu. Terus. Saya sudah terbiasa. Makan ini. Jadi. Saya bisa. Bedain. Tahu bedanya. Kalau saya. Terus. Kalau saya suka. Yang ini. Karena orang jualan asli. Tapi. Ini juga. Masih oke. Masih oke. Jadi. Tidak usah khawatir. Tapi. Kalau pengganti sakit gimana. Pengganti sakit mungkin. Kita pernah coba ya. Kalau sakit yang asli. Rasanya gimana. Sama pengganti ini gimana. Yang pengganti ini. Rasanya. Agak. Mirip. Kecuka. Lebih ke. Sedikit asal. Sedikit asal. Hmm. Waktu saya cari tokopedia. Ada pengganti sakit. Mungkin mereka juga pakai yang sama. Sama. Karena choice nya udah banyak. Hmm. Kalau sama. Itu juga. Mungkin punya sedikit asal. Jadi. Ada perhatian. Seperti ini. Itu masih bisa menggunakan. Sebagai pengganti sakit. Tapi. Jangan pakai truter banyak. Hmm. Karena apa. Kalau pakai truter banyak. Ada. Kemungkinan. Rasanya. Berubah. Total rasanya. Total rasa masakannya. Ubah. Karena ada si asem. Itu tadi ya. Ada lagi. Jangan pakai. Pengganti sakit itu. Untuk. Hidangan. Yang punya. Rasa sensitif. Contoh apa. Oshimomotokan. Sup. Sup jepang. Rasanya. Biar sensitif. Kalau pakai. Pengganti sakit. Untuk. Rasanya. Sedikit aneh. Jadi. Mungkin. Makanan yang sensitif. Yang rasanya. Benar-benar. Mungkin. Teman-teman. Yang suka makanan jipang. Tau ya. Rasa makanan jipang. Itu agak tipis-tipis. Gitu kan ya. Lebih. Mengutamakan. Atau menghighlight. Rasa ingredients utamanya. Nah. Kalau rasa-rasa. Yang kayak gini. Yang benar-benar ingredients. Sehat sudah tonjoli. Atau yang rasanya sedikit plain. Benar-benar. Harus kita. Ngerasain. Rasa utama. Si bahan-bahannya. Jangan. Kalau bisa. Jangan dikasih. Si pengan sake ini. Karena. Dia kan agak. Asem kan. Dan. Once dia dimasukin. Akan ngerubah. Si sensitif. Atau rasa yang. Pure. Dari masakan jipang ini. Kasus ini. Ada kemungkinan. Hidangannya menjadi tidak enak. Tadi saya bilang. Tentang mirip. Kalau mirip aslinya. Yang mirip apa. Artinya ini. Inginya beda. Tapi. Masih oke. Enak. Tapi kalau sakit itu. Kalau pakai. Apa. Secara sara. Masakan. Yang pakai sakit-aslinya. Sinih. Tapi inginnya tidak enak. Jadi. Itu. Hati-hati. Jadi. Kalau untuk pengganti sakit. Ada. Ada. Ada bagusnya. Benar-benar. Dipertimbangkan ya. Lebih baik. Di skip. Atau. Masih bisa diganti pakai pengganti sakit ini. Contoh ya. Untuk nyiku jaga. Untuk gudung. Kalau untuk kemasangan itu. Seperti itu masih oke. Karena. Rasanya kuat. Iya. Terus. Selain sakit itu. Ada banyak. Bisa balans. Tapi kalau yang. Bumbu utamanya. Bikit banget. Mendingan. Tidak usah. Yes. Baiklah. Tadi kita sudah. Share panjang lebar. Tentang fungsinya. Tentang rasanya. Sekarang adalah bagian. Kesimpulan. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah. Dua ya. Satu. Jangan ekspektasi ya. Fungsi ambil baunya. Jadi. Hilangkan semua. Harapan-harapan si. Pengganti-pengganti ini. Bisa menghilangkan bau. Karena halal. Tidak memakai alkohol. Jadi. Fungsi mengambil baunya. Tidak ada. Tapi solusinya gimana. Contoh ya. Pakai bahan yang. Segar. Terutama untuk ikan. Atau. Tambahin step-nya. Step persiapan. Sebelum memasak ya. Persiapannya gimana. Contoh. Nonton video ini ya. Ya ikan. Ikan. Di dalam video ini. Saya pakai. Step. Perisiapan. Sebelum memasak ya. Untuk ambil baunya. Jadi. Walaupun nyata sake. Tetap enak. Dan tidak berbau. Jadi. Andalkan teknik ya. Bukan tekniknya ke saya. Narichi dari Jepang. Jangan pakai sebagai bumbu utama. Eh. Sake aja. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Sake. Contoh misalnya. Contoh yang di presentatif. Sakamushi. Sakamushi. Tidak ada. Kokus dengan sake. Dan kayak gini-gini kan. Gak bisa diganti. Karena kalau kokusnya pakai pengganti. Sake. Asem. Cuma-cuma. Cuma asem. Cuma asem. Terus. Atau. Makanan yang sensitif. Maksudnya. Suki. Karena. Di kategori sebuah. Ada banyak rasa sensitif. Masakan Jepang balik lagi ya. Banyak yang sensitif. Yang meng-highlight rasa utama. Ingrediensnya. Kalau gitu. Tidak boleh ya. Pakai sake. Nanti rasanya. Nanti. Jadi asem. Kalau mirin mah masih. Masih oke lah ya. Karena biasanya mirin itu cuma bumbu tambahan. Jarang. Bumbu utama. Soalnya. Mbak mirin mah mah oke. Ya. Oke. Itu dia. Beberapa perhatian-perhatian khusus. Yang harus teman-teman perhatikan. Saat memakai mirin dan sake pengganti. Ya. Yang versi-versi halalnya. Sip. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Ngerti pas. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. OKAY. Baik. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.